Tentunya sebagai dosen aktif, kemudian harus mengunggah surat fakta integritas dan juga surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi Dan mohon dipastikan tidak sedang mengikuti program kampus merdeka lainnya pada saat mendaftar Next slide please Untuk koordinator PT, kami memohon bantuan kepada perguruan tinggi jika ada mahasiswanya yang mengajukan surat rekomendasi untuk mendaftar di kampus mengajar angkatan kelima Maka perguruan tinggi harus dengan serta-merta mendaftarkan satu PIC sebagai koordinator PT program kampus mengajar Syaratnya apa saja? Hanya satu, yaitu mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi di tanda tangannya minimal oleh wakil dekan Sehingga ketika mahasiswa langsung bergabung di kampus mengajar, sudah ada koordinator PT-nya yang terdaftar Seleksi DPL mirip ya dengan tahapan seleksi mahasiswa Bedanya, syaratnya lebih sedikit untuk verifikasi berkas dokumen hanya ada fakta integritas dan juga rekomendasi dari perguruan tinggi Untuk tes online-nya, teman-teman dosen nanti akan diminta mengikuti tes secara online untuk value clarification test Kemudian setelah mahasiswa dipetakan bersama sekolah sasaranya baru, DPL akan dipilih dan dipetakan bersama mahasiswa bimbingannya Kami informasikan bahwa untuk kampus mengajar angkatan kelima, satu DPL akan membimbing dua kelompok mahasiswa yang berada di dalam dua sekolah Ini kebijakan yang sedikit berbeda dari kampus mengajar angkatan sebelumnya Namun kami yakin, Bapak Ibu DPL dari Muhammadiyah bisa bertugas membimbing dua kelompok mahasiswa di dua sekolah Berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, untuk kampus mengajar angkatan kelima Kami melakukan improvement atau peningkatan khususnya dalam mekanisme pemetaan sekolah Mahasiswa yang dinyatakan lulus, nanti pada tanggal 2 Januari 2022 Akan diminta untuk melakukan konfirmasi dengan segera apakah menerima sebagai peserta program atau tidak Jika menerima, maka mahasiswa akan diarahkan pada platform pemetaan sekolah penempatannya Mahasiswa kemudian nanti login dengan akun yang sama di kampus Merdeka Kemudian akan diminta untuk memasukkan data domisilinya Mahasiswa boleh memilih apakah domisili rumah sesuai KTP Atau domisili perguruan tingginya atau mungkin domisili kos-kosannya Silahkan pilih domisili yang kalian masukkan Namun kami informasikan bahwa data domisili itu sangat menentukan kalian akan bertugas di mana Setelah memasukkan data domisili, teman-teman mahasiswa akan ditanya beberapa pertanyaan Terkait dengan preferensi sekolah penugasan Apakah memilih di SD, di SMP, atau sekolah-sekolah tertentu Dari tahapan pengisian data domisili dan juga referensi sekolah Nanti mahasiswa akan diberikan 5 sekolah pilihan Sesuai dengan data domisili dan referensinya tadi Nah, nanti teman-teman diizinkan atau diperkenankan untuk memilih 2 sekolah prioritas Jika sekiranya kunci-kunci dalam pemetaan sekolah itu sudah terpenuhi Maka teman-teman akan bertugas di salah satu dari sekolah prioritas yang dipilih Apakah sekolah prioritas pertama atau sekolah prioritas kedua Jika tidak, maka tim program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu Dan tentunya jika diperlukan akan melakukan penyesuaian data Kalau masih ada sekolah yang kurang kuotanya, maka akan dilakukan penyesuaian Dan teman-teman mahasiswa nanti akan dicek Dan akan dilakukan pemetaan by system Jika sudah selesai, maka tim program akan mengumumkan penempatan final Bagi mahasiswa dan juga DPL-nya Next slide please Untuk Bapak Ibu dosen yang mendaftar menjadi DPL Mohon diperhatikan tugas-tugas dan perannya Karena peran DPL ini sangat penting Untuk menentukan kualitas dari mahasiswa yang lulus dari program kampus pengajar Yang pertama, tentu tadi sudah disampaikan Dosen wajib mendampingi mahasiswa untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat Dan juga sekolah sasaran Apa yang dilakukan ketika berkoordinasi? Mensosialisasikan program kampus pengajar Karena masih banyak dinas pendidikan maupun sekolah Yang belum memahami apa itu kampus pengajar Atau bahkan masih mengira kampus pengajar itu sama dengan magang ataupun PPL Jadi kami mohon bantuannya nanti DPL Untuk menjelaskan dan membantu sosialisasi program kampus pengajar Khususnya angkatan kelima Selain itu, sebagai DPL kami minta untuk berkoordinasi dengan erat Bersama tim program kampus pengajar dalam melakukan pembimbingan Jika ada kegiatan-kegiatan di lapangan yang kurang sesuai Atau perlu dilaporkan kepada tim program Silahkan segera menghubungi tim program kampus pengajar Bisa melalui Helpdesk ataupun WACS Ada banyak kanal, ada banyak diskusi yang bisa dilakukan Karena nanti kami juga akan mengundang Bapak Ibu dosen yang menjadi DPL Untuk berkoordinasi dengan tim program setiap bulannya Melalui forum komunikasi dan koordinasi DPL Sebagai DPL tentunya dosen diwajibkan untuk membimbing Kemudian memberikan feedback terhadap seluruh laporan Mohon untuk mereview laporan mahasiswa dengan sungguh-sungguh Jika ada laporan yang tidak sesuai atau kami memanggilnya laporan bodong Bapak Ibu Silahkan di reject terlebih dahulu Minta mahasiswanya untuk melakukan revisi Untuk pembimbingan ini tidak hanya dilakukan dengan mereview seluruh laporan Tapi kami wajibkan juga melakukan sharing session Dengan kelompok mahasiswa bimbingannya Minimum dua kali sekali Baik secara daring maupun secara luring Kami mohon karena sekarang sudah pasca pandemi Dorong untuk bisa berkoordinasi sharing session secara luring Karena mahasiswa nanti bisa mendapatkan engagement yang berbeda Dengan Bapak Ibu dosen sebagai DPL-nya Koordinasi atau diskusi tidak hanya dilakukan bersama mahasiswa bimbingan Tetapi juga dengan pihak sekolah Khususnya dengan Guru Pamong dan Kepala Sekolah Silahkan Bapak Ibu DPL untuk berkomunikasi bersama pihak sekolah Minimum dua kali selama program Jadi tidak hanya di awal mengantarkan Kemudian ditarik pas akhir Tapi di dalam perjalanan masa penugasannya Silahkan datang ke sekolah mengevaluasi Sejauh mana kegiatan program kerja berlangsung dengan baik di sekolah tersebut Dengan banyaknya tugas sebagai DPL Tentu ada laporan yang harus dibuat DPL juga kami wajibkan untuk melakukan pelaporan Ada laporan mingguan yang dikirimkan melalui laman Kampus Merdeka DPL juga kami harapkan bisa melakukan atau membantu diseminasi informasi Terkait dengan program Kampus Mengajar terhadap seluruh stakeholders yang ada di lapangan Untuk koordinator PT Nah ini kami sasarkan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi koordinator PT program Kampus Mengajar Biasanya dari satu angkatan ke angkatan lainnya tidak berubah sebagai koordinator PT Sekali lagi kami minta jika ada mahasiswanya yang meminta surat rekomendasi untuk mendaftar Kampus Mengajar angkatan kelima Maka Bapak Ibu mendaftarkan kembali sebagai koordinator PT di Kampus Mengajar angkatan kelima Agar apa? Agar ketika mahasiswa bergabung Teman-teman koordinator PT sudah tahu siapa saja pesertanya Mohon juga pastikan bahwa mahasiswanya ini memang ready untuk turun ke lapangan Dan yang paling penting adalah berkomitmen untuk menjalankan program hingga selesai Bapak Ibu DPL, maaf Bapak Ibu koordinator PT juga kami minta Tidak hanya memonitor mahasiswa tapi juga DPLnya Bahkan DPL yang berasal dari perguruan tinggi yang lain Mengapa? Karena DPL tersebut membimbing mahasiswa perguruan tinggi Bapak Ibu Jadi mohon untuk membuat WhatsApp group antara mahasiswa dan DPL Serta memantau seluruh kegiatan yang dilakukan Baik oleh mahasiswanya maupun DPL tersebut Peran dari koordinator PT juga penting dalam hal kebutuhan administrasi Khususnya untuk pencairan dana bantuan biaya kuliah mahasiswa Nah kemarin baru saja kami melakukan diskusi bersama para koordinator PT Kampus Mengajar angkatan keempat Nah siapa yang hadir Bapak Ibu? Mudah-mudahan kemarin sudah cukup jelas informasi yang disampaikan Bahwa untuk kebutuhan administrasi ini harus tertip Tata tertip ini harus sesuai dengan timeline Ataupun deadline yang telah ditentukan oleh tim program Karena tim program tentunya tidak bisa melakukan pencairan dana Jika seluruh kebutuhan administratifnya tidak tersampaikan dengan baik Oleh pihak perguruan tinggi Di sisi lain biasanya teman-teman mahasiswa ini tidak mengetahui Proses yang terjadi antara tim program dengan pihak perguruan tinggi Mohon Bapak Ibu sebagai koordinator PT juga bisa mengedukasi mahasiswanya dengan baik Bahwa proses pencairan dana ini membutuhkan waktu yang sangat panjang Dan juga diperlukan verifikasi yang sangat ketat Mengapa? Karena kita menggunakan anggaran negara APBN langsung Tentunya kita harus berhati-hati Dan satu sama lain semuanya harus menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh Oke next slide please Dalam tahapan pelaksanaannya Kampus mengajar dibagi menjadi tiga tahap Di pra-penugasan tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman mahasiswa akan dibekali Nah DPL dan koordinator PT juga tidak ketinggalan Akan dibekali beberapa materi untuk mendukung tugas yang akan dijalankan di kampus pengajar angkatan kelima Khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang berasal dari pro di non-kependidikan Jangan khawatir kalian akan mendapat pembekalan yang cukup dari tim program Catatannya satu Karena pembekalannya dilakukan secara daring atau online Pastikan kalian memang belajar sungguh-sungguh di masa pembekalan Jangan hanya klik on Zoom-nya atau YouTube-nya lalu ditinggalkan Nanti kalian jadi nggak tahu apa saja yang harus dilakukan Mohon pastikan DPL dan koordinator PT-nya juga memantau Dalam proses pemberian pembekalan dari tim program mahasiswanya betul-betul mengikuti Oke selanjutnya di masa pra-penugasan Kami juga akan melakukan forum komunikasi dan koordinasi pertama Baik dengan DPL, mahasiswa, dan koordinator PT-nya Kemudian tadi sudah disebutkan ya bahwa Diperlukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah sasaran Di awal sebelum mahasiswa ditugaskan di lapangan Yang tidak kalah penting adalah Mahasiswa akan minta untuk melakukan koordinasi Dengan program studinya terkait dengan rencana konversi SKS Saya akan menjelaskan hal ini di slide selanjutnya Di masa penugasan, mahasiswa bersama dengan DPL dan guru pamong Melakukan observasi Observasi untuk mengetahui program kerja apa saja yang dibutuhkan Untuk dirancang dan diimplementasikan di sekolah sasaran Mahasiswa juga akan diminta melakukan pre-test dan pengisian baseline survey Nah tadi sudah saya sebutkan dua luaran atau output dari program kampus mengajar Nah kita mendapatkannya dengan cara pre-test dan juga baseline survey Di akhir penugasan akan ada endline survey dan post-test AKM kelas Di tengah-tengah masa penugasannya teman-teman mahasiswa akan mengikuti Forum komunikasi koordinasi mahasiswa Coaching clinic dan juga sharing session inspiratif bersama-sama para praktisi dari pendidikan Dan ini merupakan bagian dari pembekalan kampus mengajar Untuk memastikan teman-teman terus semangat selama bertugas di kampus mengajar Selanjutnya di masa pasca penugasan tentunya Mahasiswa yang berhak mendapatkan SKS sebesar 20 SKS Diharapkan dapat berkoordinasi dengan koordinator PT dan kaprodingnya Kemudian membantu tim program Dalam melakukan diseminasi informasi kepada pihak perguruan tinggi Bagaimana caranya? Kirimkan semua laporan kalian Baik laporan mingguan, laporan akhir Kepada pihak perguruan tinggi Dan kalau perlu, kalau bisa Melakukan diskusi di perguruan tingginya secara luring Nah ini teman-teman dari Muhammadiyah Di Muhammadiyah seluruh Indonesia Saya mohon di setiap perguruan tingginya Bisa melakukan setidaknya satu Acara atau kegiatan sosialisasi secara luring Untuk khususnya program kampus mengajar Bisa mengundang para alumni dari kampus mengajar Angkatan ketiga, keempat, atau sebelumnya Dan memberikan pengalaman yang berharga Yang didapatkan oleh mahasiswa Sehingga semakin banyak mahasiswa Dari perguruan tinggi Muhammadiyah Yang mau bergabung dengan kampus mengajar Oke, next slide please Tadi saya sudah menceritakan bahwa Ada alur untuk konversi SKS Nah ini penting untuk dipelajari Bagi teman-teman mahasiswa Ketika mendapatkan laporan Atau pengumuman bahwa kalian lolos Sebagai peserta program kampus mengajar Silahkan menunjukkan bukti penerimaannya Baik di email maupun di whatsapp Kepada DPA-nya dan juga Kaprodi Dan mendiskusikan Memetakkan mata kuliah apa saja Yang bisa mengakui hasil belajar Kampus mengajar Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Agus Ada tiga cara Ada banyak mata kuliah Yang bisa mengakomodir Hasil belajar kampus mengajar Diskusikan hal tersebut Bersama DPA dan Kaprodi-nya Jika membutuhkan bantuan dari tim program Maka nanti DKM bisa berdiskusi langsung Dengan Kaprodi-nya Oke, mohon pastikan Setelah diskusi tersebut berjalan dengan baik Teman-teman melakukan pengisian KRS Dan mendapatkan persetujuan Di sistem informasi akademik masing-masing Nanti setelah program berjalan Di akhir mahasiswa akan mendapatkan Nilai akhir Nilai akhir ini Hanya akan keluar Jika mahasiswa sudah melengkapi Seluruh laporannya Ada laporan apa saja Laporan mingguan Selama 16 minggu Dan juga laporan akhir Yang terdiri dari tiga tugas laporan Tugas akhir Lalu kemudian presentasi Rekapitulasi kegiatan Kampus mengajar Dan juga video Video tentang kegiatan Kelompok mahasiswa Selama bertugas di kampus mengajar Angkatan kelima Oke, next slide please Ini adalah topik-topik Pembekalan bagi mahasiswa Yang akan bergabung di kampus Mengajar angkatan kelima Ada banyak sekali materi Yang akan kami berikan Untuk mempersiapkan Teman-teman mahasiswa Betul-betul ready Siap untuk turun Menjadi agen perubahan Khususnya untuk peningkatan Literasi numerasi Di sekolah sasaran Kita memberikan informasi Terkait dengan pengetahuan Keterampilan Dan juga soft skills Mengapa soft skills Masuk ke dalam materi Atau topik pembekalan Karena teman-teman mahasiswa Akan diminta Diminta untuk melakukan Facilitating skills Bagaimana caranya Mengajar di kelas Bagaimana bisa menjadi Mediator antara siswa Dengan guru Dan pihak sekolah Dan yang tidak kalah penting Mahasiswa akan diminta Untuk berpikir kritis Untuk memikirkan solusi Dan berkreatif Untuk setiap program kerja Dan permasalahan Yang ada di lapangan Selain itu Mahasiswa juga diminta Untuk meningkatkan komunikasinya Komunikasi antara Mahasiswa satu kelompok Dengan yang lebih tua Baik itu DPL Guru-gurunya Dan juga berkomunikasi Dengan yang lebih mudah Yaitu siswi Siswa bimbingannya Nanti akan ada Banyak sekali peningkatan soft skills Khususnya communication skills Dan juga public speaking Banyak loh cerita Mahasiswa yang tadinya pendiam Introvert Tidak bisa bicara Di depan publik Tapi dengan mengikuti Kampus mengajar Jadi siap Kapan saja diminta Untuk present Untuk memimpin Satu kegiatan Bisa Dan ini merupakan modal Yang sangat penting Untuk kalian maju Di dunia kerja nanti Pintar untuk diri sendiri Baik Tapi pintar Tidak bisa menyampaikannya Kepada orang lain Tentu tidak baik Karena potensi Dalam diri kalian itu Harus dikeluarkan Bagaimana carinya Memiliki leadership Memiliki communication skills Dan public speaking Yang baik Jadi mari bergabung Di kampus mengajar Untuk bisa meningkatkan Soft skills kalian Oke Next slide please Terakhir Di kampus mengajar Kami menerapkan sanksi Teman-teman mahasiswa Bapak ibu dosen Dan para pimpinan Perguruan tinggi Muhammadiyah Kampus mengajar Sangat strik Jika ada pelanggaran Yang dilakukan Oleh mahasiswa DPL Koordinator PT Kami akan memberikan Sanksi Mulai dari teguran Penundaan pembayaran Kemudian penghentian Sebagai peserta program Kami juga akan memblokir Dosen-dosen Yang tidak bertanggung jawab Akhirnya tidak menjalankan Tugasnya sebagai DPL Dengan baik Sehingga tidak bisa Mengikuti program kampus Mengajar Di periode berikutnya Dan khusus untuk mahasiswa Yang mangkir Ataupun mengundurkan diri Dari program kampus Mengajar Di tengah masa penugasan Dan tidak menyelesaikan Hingga selesai Maka diwajibkan Mengembalikan seluruh Dananya kepada tim program Kami mohon Dari pihak perguruan tinggi Khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah disini Bisa berkolaborasi Dengan tim program Kita tidak hanya Bersama-sama meningkatkan Kepersertaan mahasiswa Secara kuantiti Tapi juga secara kualitas Mahasiswa yang bergabung Di kampus mengajar Adalah mahasiswa terbaik Yang lolos Seluruh rangkaian seleksi Kami harap Mahasiswa yang lolos Dari kampus mengajar Juga memiliki kualitas yang baik Mendapatkan peningkatan Capacity Soft skills Dan keterampilan lainnya Setelah mengikuti Kampus mengajar Sehingga siap Masuk ke dunia kerja nantinya Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa